Gede, kenyal Teksturnya lembut Luarnya juga crispy ya guys Apa lagi sambal bibinya Bikin najong Bikin najong Hei yo whats up lain bbm facebook Welcome back men Jadi malam ini Tadi sore sih pak kan saya suruh mancing Jadi pada mancing dia Nah Dan alhamdulillah dapat ikan gabus Nah ikannya ada lumayan lah ini Ada sekitar satu kiloan mah Nah ikannya ada Ya perkiranya ada satu kiloan lah Gede masalahnya Nah Karena saya biasa masak disini Kalau misalkan si bibi libur Yang biasa masak disini saya masih gemak Nah Kita masak aja Ala-ala survival Dan sekarang kita Ditemani dengan bapak satam Alias tukang ronda Gitu ya Ini Apa Gabus Ini bagus Kalau buat dikonsumsi guys Karena dia punya Punya Apa ya namanya tuh Untuk yang bekas dioperasi Untuk apa namanya tuh Untuk yang bekas dioperasi Kapelnya disebutnya Jat Albumin Gitu Proteinnya bagus Terus Zat albuminnya juga bagus Jadi kalau misalkan kalian punya luka Kayak luka apa aja Kalau kita Perbanyak makan ini Karena proteinnya tinggi Ini bisa cepat sembuh guys Terus Pembentukan sel juga cepat 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 Kelar Nah ciri khas dari si gabus ini Tuh Ada lendirnya Ini Salah satu pertahanan Si gabus ini Dan Ini Kita sedikit Beredukasi sambil Mengobrol Gabus ini Kenapa ada sistem lendir gini Yang pertama dia salah satu pertahanan hidup dia Jadi dari predator atau apa Licin Dia bisa lepas Terus Si gabus ini Dia bisa Berhibernasi Gitu loh Kayak misalkan gini hibernasinya Dia masuk ke Satu lumpur Nah di dalam lumpur itu Kalau misalkan dia gak ada air ya Dia ngumpet di dalam lumpur itu Nanti pas ada air Dia baru Timbul lagi Bang Re yang boleh nanya gak Tapi masih bisa bertahan lama gitu Bisa Bisa Kalau ukuran segitu Udah termasuk monster belum Belom Kemaren Kalau gak salah Om Heru Terus si Arkau Panji Dia dapat yang agak gede dari ini Ada sekitar 3 kg lebih lah Berarti ukuran monster itu 3 kgan 3 kgan Bahkan bisa lebih Bisa lebih Untuk jenis limbata ya Ini kan jenisnya limbata Kita bersihkan aja dulu lah Nah Nanti Kita masaknya sama si Dani Gak apa-apa lah Saya yang Ngerikin dulu Beres-beresin dulu Jadi hari ini kita akan masak gabus Bersama kore ya Gini Kebusnya lagi Invensin Ini digoreng atau mau di ini ya Dikulub Ya ini mau di Kulub Masuk ke Kulub Masuk ke Kulub Masih tau atau anding tapi Masih Dipais apa digoreng Jadi Ini mau digoreng ya teman-teman Ini Ini Fresh Habis nangkep dari Ini Dari sungai Bukan dari sungai Di mana Dari Bekas galian pasir Ya bekas galian pasir Ini paling ada 1 kg kurang lah Ya bisa Kita mau buat apa dan Enaknya dan Crispy Lalu Di Tidak 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 oke geng jadi ini kita sudah potong-potong ini ada bumbu racik biasa nah karena bumbu raciknya udah disini jadi kita tinggal langsung si apa itu namanya teh eh tepung mana tepung 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 dan tepung dan nah si tepungnya langsung sini aja lagi dong oke lagi dong kerasa apa semuanya jangan apa-apa ini akan banyak cu oke nah nah misalkan dah lah dulu segitu dah lah tahan dulu itu masako masukin ke sebungkus sebungkus masako masako hai 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 dan masih sasa itu deh, udah ada budi cuman pasti kurang asih yang dikatakan, si gabusnya kan gede, tebal baik dan patel yang ada gede ini gimana tuh cinematik dong dan si ikannya nah ini Selamat menikmati gabus crispy nya udah jadi dan disini tutung karena si Dhani yang terakhir menggoreng tapi enak kulitnya hitam jadi kita mau langsung hantam dimana dan disini aja karena ya yuk ini jadi lagi ngegoreng kepalanya ini bakal lama sekarang jadi lama kejok 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 oke geng dikarenakan si Dhani malapar jadi pakai nasi nah ini ada sambal bikinan si bibi kita sambalnya di sampingnya aja disini sekarang peridon habak habak singkat dan cekat nah teksturnya Sok ambil nah gede kenyal gede banget gede banget bukan besok sekarang besok habis lagi teksturnya lembut luarnya juga crispy ya guys kalau lagi sambal bibinya bikin najong kameramen mau si dagingnya tebal guys ditambahkan teman sambal hmm hmm nikmat mana lagi yang mau disetakan tadi gitu jika so n Enak, dan banyak manfaatnya Jadi gabus limbata ini Jangan punya sistem albumin yang tinggi Jadi saya rekomendasikan buat para ibu-ibu yang sudah melahirkan Terus yang punya luka, pengen cepat kering Ini bisa makan konsumsi ini Tapi disarankan kalau mau dikukus Supaya proteinnya terjaga Sekadarnya tidak turun drastis Kalau sudah digoreng begini, biasanya turun drastis Misalkan dari 100%, ini bisa jadi 45% Karena digoreng Tapi selera sih, ada yang mau dikukus, ada yang mau di sayur, ada yang mau di goreng juga boleh Mungkin kita makan dulu Menikmati Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa Di like Di follow Di share Komen Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih Dan Thank you Goodbye Goodbye